Sebelum kamu ngantor, coba deh amati dulu kemejamu baik-baik. Tiap lubang kancingnya dijahit secara vertikal, kecuali kancing yang terakhir yang arahnya justru horizontal. Nah, kira-kira kenapa ya kancingnya dibikin begitu? Jadi, bagian bawah kemeja paling sering ketarik-tarik, terutama di bagian pinggul. Bukan karena salah jahit ya, tapi memang sengaja dibikin begitu biar kemejamu nggak gampang sobek saat pinggulmu bergerak. Lapisan gelembung pada busa mandi yang dituang kebak nggak cuma untuk seru-seruan saat mandi, tapi juga sebagai insulasi agar airnya lebih lama hangat. Pompom di atas kupluk nggak dipasang sebagai aksesoris fashion. Tujuan awalnya, agar kepala para pelaut nggak terbentur langit-langit kapal yang terlalu rendah. Dengan pola berlubang, kreker, nggak akan remuk saat dipanggang, karena uapnya bisa keluar melalui lubang ini. Angka di stiker jeruk nggak asal-asalan dipasang lho. Kalau digitnya ada 4, dan angka pertamanya 3 atau 4, berarti buah ini ditanam dengan teknik pertanian konvensional. 5 digit berawalan angka 8, berarti jeruknya hasil rekayasa genetik. Kalau ada 5 digit dan berawalan angka 9, berarti termasuk buah organik. Marjin kertas awalnya nggak dibuat untuk nulis tanggal dan nomor, tapi sebagai pelindung tambahan. Pada zaman dahulu, tikus sering jadi biang kerok yang suka makan kertas. Hmm, sekarang pun tetap sama kan? Nah, margin ini berfungsi untuk melindungi kertas dari tikus, agar bagian yang dimakan berupa kertas kosong, bukan yang ada tulisan pentingmu. Kamu masih mindahin makanan pesan antar-resto Tiongkok ke dalam piringnya? Udahlah, stop aja. Daripada ribet sendiri kan? Sama kayak wadah saus di restoran Cepat Saji. Wadah makanan dari Resto Tiongkok juga bisa dibuka, agar muat untuk naruh makanan. Botol soda punya layar panjang untuk menarik pembelinya agar memegang botol di bagian ini. Dengan begini, panas dari tangan akan bisa menghangatkan bagian atas botol, bukan semua minumannya. Kenapa sih kerah mantel dipasangi lubang kancing? Tapi kok nggak ada kancingnya? Awalnya, lubang kancing yang dipasang di mantel dan jas ini juga punya kancingnya, biar kerah bisa dikencangkan ke leher saat cuaca dingin. Tapi lama-lama, para penggunanya nggak memakai kancing ini lagi, lalu kancingnya dihilangkan. Meski begitu, masih banyak kok desainer yang bikin lubang kancing tradisional ini, dan fungsinya sudah nggak ada. Kamu mau ngintip makanan yang kamu panaskan di microwave melalui kacanya ya? Ah, pasti susah kan? Permukaannya dipenuhi lubang hitam agar gelembung mikronya tetap ada di dalam microwave. Fitur ini dinamakan sangkar Faraday, dan berfungsi sebagai pelindung sekaligus meratakan makanan yang dimasak biar matang sempurna. Pola wajik di atas ransel biasa disebut moncong babi. Fungsinya sebagai tempat untuk memasukkan kabel atau tali saat kamu membawa perlengkapan tambahan. Cocok banget nih dipakai buat camping dan hiking. Bola golf berlekuk-lekuk agar bisa terbang lebih mulus saat menembus udara, mengurangi hambatan, serta membuatnya melambung lebih cepat plus jauh. Tekstur di permukaan kapas make-up memang dibuat berlainan. Sisi yang berlekuk dipakai untuk mengaplikasikan make-up, sedangkan yang halus untuk menghapusnya. Donat diberi lubang agar semua bagiannya matang merata. Kalau nggak berlubang, bagian dalamnya sering mentah dan berminyak, sementara luarnya sudah crispy. Charger laptop Apple Punya kaki kecil yang bisa dilipat, tapi fitur ini nggak dipakai untuk menegakkan charger. Saat dibuka, kaki ini bisa dipakai untuk melilit dan menjepit kabel di posisinya, biar nggak kusut dan gampang rusak. Tutup botol soda punya lapisan khusus yang berfungsi untuk membuat sodanya tetap ada di dalam botol. Sehingga, kalau botolnya dibuka, minumannya masih tetap segar dan bisa mengeluarkan bunyi Kamu sering ngedeketin sepatumu ke sikat eskalator nggak? Itung-itung sih buat ngebersihin sepatu gratis. Padahal bukan itu lho fungsinya. Bulu halus di sikat eskalator digunakan sebagai pengaman. Tas dan pakaian kita bisa nyangkut di eskalator kalau posisi berdiri kita terlalu mepet ke samping. Bulu nilon ini bisa ngecoh otak agar kaki kita menjauh dari pinggir eskalator dan akhirnya bisa mencegah insiden yang nggak diinginkan. Kebanyakan orang beranggapan lekukan di jepit rambut cuma berfungsi sebagai hiasan. Makanya mereka memasang lekukan ini di bagian atas. Tapi sebetulnya, lekukan jepit rambut bisa menjepit banyak nelai rambut dan menahannya di posisi yang pas. Bagian yang berlekuk ini seharusnya dipasang di bawah. Kebanyakan ujung meteran diberi potongan logam dan lubang kecil. Kalau kedua tanganmu masih kerepotan, masukin aja lubang kecil ini pada paku sambil terus mengukur. Dan kalau kamu perhatiin, potongan logam ini agak bergerigi di satu sisinya. Jadi kamu bisa menandai area pengukuranmu tanpa perlu pensil. Kalau kamu sering naik pesawat, pasti kamu merhatiin lubang kecil di bagian bawah jendela kayak gini, kan? Tapi tenang aja, lubang ini bisa mengamankanmu di ketinggian, kok. Namanya adalah lubang nafas. Dan letaknya ada di bagian tengah jendela tiga panel untuk melindungi penumpang dari tekanan luar. Ukurannya memang kecil sih, tapi lubang ini bisa ngilangin semua tekanan dari panel luar dan membantu menyeimbangkan tekanan di jendela. Di bagian tengah botol saus Heinz, terdapat cetakan angka 57. Menurut produsennya, cuma 11 persen orang yang mengetahui angka ini nggak berkaitan dengan label produk. Disitulah kita bisa meletakkan tangan kita saat luangin sausnya ke piring. Jadi kalau kamu mau ngeluarin sausnya, jangan pukul-pukul bagian bawah botolnya ya. Ketuk aja angka ini. Lekukan di bawah cangkir dibuat untuk mempermudah proses pembersihan di mesin cuci piring. Kalau cangkirnya dibalik, lekukan ini akan mengalirkan air yang terhenti. Sehingga airnya nggak membasahi kakimu saat kamu mau ngambil cangkir. Lekukan ini juga bisa mengalirkan udara sejuk di dasar cangkir dan saat dipakai untuk naruh air panas, cangkirnya nggak akan retak. Buletan kecil di dekat kamera iPhone ternyata bukan senter. Sebetulnya itu mikrofon yang bisa menangkap suara sekitar saat kamu ngerekam video dengan kamera belakang. Kalau kamu kebetulan beli kentang goreng di McDonald's, cek bagian kertas yang bisa ditekuk di atas wadah ya. Dengan bantuan kertas ini, kamu bisa menutupi kentang gorengmu agar tetap hangat. Tapi kalau kamu nggak sabaran, tekuk aja bagian kertas ini ke arah berlawanan untuk mengubahnya menjadi piring simpel. Tekuk aja ke arah sini agar piring simpelmu nggak kembali ke bentuk semula dan nyacarin sausnya ke seluruh badanmu. Pada tahun 1970-an, pemakai pasta gigi nggak cuma menginginkan kesehatan mulut mereka, tapi juga kesegarannya. Aqua Fresh kemudian memenuhi permintaan mereka dengan nambahin garis warna biru di pasta gigi mereka. Lalu konsumen mulai merhatiin kondisi gigi dan gusi, jadi perusahaan tersebut juga nambahin garis warna merah. Pasta gigi ini punya fungsi menyegarkan, membersihkan, dan mengontrol plug. Meskipun pasta gigi putih polos juga bisa ngasih manfaat yang sama, berbagai merek terus aja nambahin garis warna ke pasta gigi mereka. Masih soal pasta gigi nih, kamu pasti pernah ngeliat warna kayak gini di bagian bawah tubuh pasta gigi kan? Warna ini sebetulnya gak punya arti khusus. Fungsinya cuma untuk mempermudah proses produksi dengan ngasih tahu sensor cahaya di mana posisi ujung tubenya. Dengan cara ini, mesin bisa memotong dan menutup tubenya secara tepat. Hand sanitizer sangat sering kita jumpai di zaman now. Selain sebagai pembersih tangan, produk ini juga bisa digunakan dengan berbagai cara. Misalnya untuk ngebersihin noda pada baju, hand sanitizer juga bisa menguraikan tumpahan minyak, dan ngebersihin lemak, kamu juga bisa memakainya sebagai deodoran saat berada di tempat teri. Kebanyakan botol plastik punya lekukan kecil di bagian dasarnya. Lekukan ini disebut dengan dekolab. Dan tanpa fitur ini, botol yang biasa kita lihat gak akan seperti sekarang. Botol seperti ini diproduksi secara massal di pabrik modern dengan mesin dan masing-masing tampilannya kelihatan sama. Karena mayoritas permukaan botol plastik perlu diberi hiasan, produsen harus nyetak hiasannya di posisi yang sama. Maka mereka nemu dekolak atau kependekan dari dekorating lak. Dekolak ini bisa menyamakan orientasi botol di mesin pencetak hiasan. Tanpa bantuan ini, para pekerja harus memantau seluruh prosesnya dan menata botol secara manual. Kamu bisa menggunakannya untuk memotongkan bumbu dari ranting kerasnya seperti downtime, rosemary, dan kucai. Dengan begini, kamu bisa lebih hemat waktu daripada cuma metikin satu persatu dengan tangan langsung. Kamu juga bisa memakainya untuk metik bunga mawar. Tapi jangan lupa, ilangin dulu duri tajamnya ya. Pembuka kaleng soda bisa dibalik lho. Kamu bisa masukin sedotan ke situ tanpa perlu memeganginya saat kamu minum. Pembuka yang gak lepas ini sebetulnya menggantikan tap cincin tarik yang dibuat pada awal tahun 1960-an. Tahun segitu, kamu udah lahir belum? Nah, tap seperti ini bisa sangat runcing dan gampang terselip sehingga bisa membahayakan orang lain. Tapi di zaman now, tap ini bisa dikasih sedotan. Kamu juga bisa meniup gelembungnya dan bikin minumanmu tumpah-tumpah. Saat beli baju baru, kamu pasti pernah nemu kantong plastik berisi kancing serep dan potongan kain kecil, kan? Meski bisa dipakai untuk menambah lubang, kain ini juga bisa nunjukin efek pembersih pakaian pada bahan khusus. Selain itu, kamu bisa ngetes siklus pencuciannya sebelum benar-benar nyuci pakaian barumu. Tapi kalau kamu mau ngelap ingusmu pakai kain ini, aku gak bisa ngelarang atau memintamu sih. Kamu bisa memakai obeng sebagai pencungkil saat kamu kesulitan mindahin barang. Sejumlah obeng punya gagang segi enam yang bisa muat dimasukin ke kunci pas atau kunci inggris. Alat ini juga bisa menambah torsi seperti linggis. Jadi, tanganmu gak perlu ngeluarin banyak energi, kan? Sebagian dari kita tentu gak begitu kuat. Terbukti masih ada banyak orang yang kesulitan saat ngebuka tutup botol minuman. Nah, solusinya bisa pakai karet gelang multifungsi. Ikatkan karet gelang di sekeliling tutup botol agar genggamanmu lebih kuat. Eskalator punya sikat hitam untuk membantu fungsi garis kuning pada anak tangganya. Dengan begini, posisi berdiri kita gak akan terlalu mepet ke area berbahaya. Terkadang kita bisa ceroboh hingga pakaian kita nyelip ke sela-sela anak tangga dan tepiannya. Jadi, sikat ini menjadi penghalang kecil untuk mengantisipasi hal-hal yang gak diinginkan. Sikat ini juga bisa menangkap bulu serta menghalau benda kecil lain dari celahnya. Celana jeans umumnya punya fitur fungsional yang lumayan sentimental. Rivet logam pada saku bisa mengencangkan bagian yang mudah robek. Dan dengan rivet ini, jeansmu bisa lebih awet. Tapi, gak semua celana jeans dipasangi rivet sih. Banyak celana jeans masih punya saku kecil di atas saku utamanya. Saku ini dulunya dipakai untuk naruh jam saku. Tapi, jam kayak gini udah jarang dipakai. Dan banyak orang masih memakainya untuk naruh koin, cincin, atau flash disk. Fitur yang satu ini udah kelihatan jelas lah ya. Alur ban mobil dipakai untuk nambah gesekan antara ban dengan jalanan. Tapi, alur ini juga bisa nunjukin kalau ban mobilmu perlu segera diganti. Dan saat permukaannya mulai halus, berarti kamu perlu beli ban baru. Tapi, kalau kamu tetap ngayel memakainya, kamu akan kesulitan stop saat mobilmu harus berhenti mendadak. Selain untuk naruh makanan sebelum sampai rumah, wadah makanan takeaway dari restoran Chinese juga dibuat agar bisa dimasukin ke kulkas. Wadah ini bisa dipakai sebagai piring instan agar kamu nggak perlu mikirin piring kotor setelah makan. Asik! Modelnya sendiri dipatenkan pada tahun 1894 untuk mengangkut tiram kupas yang juga dikenal sebagai ember tiram. Kemudian, bentuknya ini diadaptasi lagi agar bisa dipakai sebagai wadah makanan antibocor. Saat naik pesawat sambil menatap keluar jendela, kamu pernah ngeliat lubang kecil kayak gini nggak? Biasanya sih letaknya agak di bawah dan namanya adalah lubang nafas. Lubang ini dirancang untuk menyamakan tekanan udara di dalam kabin bertekanan dan atmosfer di luar, terutama saat pesawat berada di ketinggian. Lubang ini juga bisa ngeluarin udara lembab di sela-sela panel agar jendelanya nggak mengembun, yang nantinya malah menghalangi pandangan kita ke luar jendela. Dan pastinya, kamu nggak bisa bikin gambar random di permukaan kacanya saat nggak ada embunnya. Alat ini pertama kali diproduksi pada tahun 1956 oleh perusahaan Jepang. Keren kan? Dan mereka mendapat inspirasinya dari coklat batang yang bisa dipatahin. Cuma bedanya, cutter ini jelas nggak bisa dimakan. Kebanyakan pitameteran punya lubang di bagian ujung. Dan namanya adalah nail grab. Kamu bisa memasukkan lubang ini paku atau sekrup agar proses mengukurmu lebih gampang. Nggak perlu lagi bantuan orang lain, kan? Kalau kamu suka masak-masak, ada rahasia mantul yang selama ini ada di dekatmu tuh. Lihat panci ini dan pegangannya deh. Ada lubangnya, kan? Ternyata, lubang ini dibuat sebagai tempat sendok saat kamu lagi masak. Daripada ngotorin kompor dan lantai dapurmu sendiri, mending taruh aja sendoknya di lubang ini. Dan biarin kuah masakanmu netes lagi ke dalam panci. Wuhuuu! Masih soal barang sehari-hari nih. Kebanyakan kenop pintu terbuat dari kuningan. Dan bahan ini bisa bikin kenopnya terbebas dari kuman secara alami. Nggak seperti bahan plastik, kenop kuningan mampu mendisinfeksi sendiri tanpa harus dibersihin. Mantap! Bagian ujung meteran juga punya lubang kecil dan kamu bisa ngeliat lubang ini di bagian logam yang perlu ditarik saat kamu mau menggunakan meteran. Lubang ini sebetulnya sebesar paku biasa dan dibuat agar kita bisa memasangnya pada paku saat meteran yang ditarik. Wah, jadi pengen nyobain sendiri? Batas tepi di buku tulis dibuat untuk melindungi catatan dari tikus. Pastinya si tikus nggak lagi nyari contekan PR Matematika dari pemilik buku sih. Tapi manusia di zaman dulu pernah hidup berdekatan dengan tikus dan mencit. Keduanya suka ngerusakin kertas. Jadi agar informasinya nggak hilang, buku mulai diberi batas tepi. Dengan begini, tulisannya tetap berada di tengah halaman dan nggak digerogoti si pengerat. Mungkin dari sinilah istilah mencerna informasi didapatkan. Tapi gimana dengan lubang kecil di jendela pesawat ya? Fungsinya sangat penting untuk mengatur tekanan udara di dalam kabin. Dengan kata lain, lubang ini membantu pesawat tetap mengudara. Wah, tanggung jawabnya nggak main-main kan? Meja lipat di kursi pesawat menjadi tempat yang paling banyak dihinggapi kuman di seisi kabin. Penelitian menunjukkan, meja tersebut dihinggapi kuman sampai delapan kali lipat dari tombol penyiram kloset. Kamu mau nggak ngeliat bagian dalam pesawat komersial yang bodinya udah dibelah? Jadi tampilannya kurang lebih kayak gini. Deretan kursi ada di sebelah atas dan semua barang lain harus ditaruh di bawah seperti bagasi penumpang, perlengkapan darurat, suku cadang sistem sayap, dan sebagainya. Selanjutnya, ada bola bowling. Tiba-tiba udah nyampe ke bola bowling aja nih. Nah, kira-kira bagian dalamnya kayak apa ya? Kalau dipotong jadi dua, bola bowling profesional akan kelihatan familiar. Coba deh amati lebih dekat lagi. Udah kelihatan belum? Kayak logo lampu sisi terang kan? Tapi bola bowling profesional nggak sama kayak bola bowling biasa. Bola ini didesain agar geraknya lebih mulus. Bahkan di bagian dalamnya ada mekanisme yang sangat rumit. Bola bowling profesional dibuat agar para pemainnya mendapat lebih banyak strike. Beratnya juga didesain supaya bisa diproyeksikan ke dalam saat menggelinding di jalur bowling. Sehingga bola ini akan lebih sulit masuk ke samping jalur. Oke, kita lihat juga bagian dalam bola bisbol ya. Agar desainnya ringan dan aerodinamis, produsen bola bisbol menggunakan berbagai jenis lapisan. Di bagian yang paling dalam, ada inti gabus yang diselubungi karet hitam. Lalu ada lapisan karet merah dan dua sampai tiga lapis benang wall berselang-seling. Selanjutnya, ada penutup karet putih yang terlihat dari luar. Lalu di sampingnya, ada jahitan warna merah yang nyatuin semua lapisannya. Apa jadinya ya, kalau kita punya penglihatan sinar X sampai bisa ngeliat ke dalam tulang manusia? Pasti nyeremin. Tapi yang paling menarik perhatian justru bentuk mirip sarang laba-laba di tengah-tengah tulang. Realitanya, di dalam tulang kita ada struktur saraf yang sangat padat dan kompleks. Keren kan? Aku punya tebakan buat kamu nih. Benda apa yang bentuknya bulat bisa ditemukan di dekat laut dan kelihatan mirip pemandangan museum Guggenheim di kota New York dari udara. Kalau kamu nebak cangkang Nautilus, berarti jawabannya benar. Nautilus adalah sejenis kerang yang cangkangnya bisa dijumpai di banyak toko souvenir di dekat pantai. Cangkang Nautilus terdiri dari dua lapisan. Lapisan putih mat terdapat di bagian luar dan lapisan putih terangnya di bagian dalam. Kalau kamu membelah Nautilus jadi dua, tampilannya kelihatan mirip banget dengan bagian dalam museum Guggenheim. Daun lidah buaya punya efek ampuh yang bisa menyembuhkan dan menghidrasi tubuh. Tapi kalau kamu mengamati bagian dalamnya akan terlihat bentuk yang cantik dan estetik. Wah, panen jeli sampai melimpah ruah pasti seru tuh. Kalau dilihat-lihat, kebanyakan botol biasanya berleher panjang. Tapi kenapa bisa gitu ya? Ada beberapa alasannya sih, tapi nggak ada hubungannya dengan hewan berleher panjang kayak burung unta dan jerapa. Kamu pernah nuangin air ke dalam gelas dari botol bermulut lebar nggak? Pasti sulit banget kan? Airnya sering memenuhi botol mulut yang besar kemudian tumpah. Fenomena ini bisa dijelasin dengan prinsip fisika. Jadi, udara dan air cenderung mengalir mengikuti bentuk permukaan yang dilaluinya. Fenomena ini disebut efek koanda. Air jadi sulit dituang karena terpengaruh oleh efek ini. Tepatnya saat molekulnya tertarik ke permukaan botol. Selain itu, tegangan permukaan membuat molekul air saling berikatan sehingga molekul ini kurang melekat pada udara. Makanya, air akan tetap berikatan dan mengalir melalui permukaan botol, bukan ke arah wadah. Leher botol kecil memudahkanmu saat menuang dan minum air karena air di dalamnya mengalir lewat permukaan yang lebih kecil. Ada juga alasan praktisnya loh. Leher kecil cuma perlu sedikit material dan tutup botol yang lebih kecil. Dengan begini, produsen bisa menghemat biaya pembuatan botol. Terlebih lagi, leher botol juga bisa mencegah minuman bertambah hangat. Kalau nggak ada lehernya, tanganmu akan memegang bagian tengah botol dan menutupi minuman di dalamnya. Panas tanganmu akan langsung menghangatkan minuman ini, tapi kalau ada lehernya, kamu akan memegang bagian leher. Sehingga, panas yang berpindah ke dalam botol bisa berkurang dan minumanmu lebih awet dingin. Botol daur ulang biasanya ngeluarin bau saat digunakan lagi, meskipun cuma berisi air biasa. Sebetulnya sih, bukan airnya yang ngeluarin bau, tapi mikroorganismenya. Saat kamu minum air langsung dari botol, partikel saliva dan keringat akan nempel di situ. Kemudian, bakteri mulai menumpuk di botol hingga menimbulkan bau. Nah, kalau kamu mau pakai botol yang bisa di daur ulang, jangan lupa cuci botolnya setiap hari ya, biar bakterinya nggak menumpuk. Setelah dicuci, diamkan sampai benar-benar kering sebelum kamu memakainya lagi. Sebagian orang memakai botol plastik sampai berulang-ulang, padahal itu belum tentu aman loh, karena kebanyakan botol cuma dibuat untuk sekali pakai. Perlu diingat, botol kayak gini bisa melepas zat kimia. Dan zat kimia yang digunakan untuk memproduksi botol plastik bisa tercampur dengan air. Kalau kamu menggunakan lagi botol plastik sekali pakai, barat dan kerusakannya bisa menghasilkan goresan halus di dalam botol, kemudian memicu penumpukan bakteri. Jadi gunakan aja botol yang bisa dipakai berulang kali, kalau kamu perlu memakainya dalam waktu lama. Yang penting, cuci botolmu setiap hari ya. Jeans pertama kali muncul pada tahun 1873. Penemunya bernama Jacob Davis dan Levi Strauss. Davis bekerja sebagai penjahit yang memproduksi terpal dan tenda, sedangkan Strauss seorang pengusaha yang menjual pakaian. Jeans pertama kali dibuat oleh Davis dari bahan denim. Dia membeli jenis bahan ini dari Levi Strauss & Co. Kemudian mereka mematenkan desainnya. Biru menjadi warna standar denim yang dihasilkan dari pewarna indigo. Warna biru ini menjadi tradisi yang masih sering dipertahankan sampai sekarang untuk meniru tampilan jeans awal. Jeans juga punya rivet logam yang sudah ada sejak awal penemuannya. Pembuat jeans pertama, Jacob Davis, memasang rivet tembaga untuk menandai area yang paling gampang robek, yaitu bagian red slitting dan saku sebagai penguat. Di zaman now, fitur ini digunakan sebagai hiasan karena telah menjadi ciri khas dan tradisi. Jeans juga punya keistimewaan lain berupa saku kecil yang kelihatan nggak berfungsi. Kalau sekarang, mungkin memang benar, tapi saat para koboi masih sering memakai jeans, saku khusus itu dibuat untuk naruh jam saku. Selain itu, jeans model jadul cuma punya 4 saku. Satu saku kecil untuk naruh jam saku, dua saku besar berada di depan, dan satu saku besar di bagian belakang. Banyak red slitting ditempeli ukiran huruf YKK. Ukiran ini sebetulnya singkatan dari nama perusahaan Yoshida Manufacturing Shareholding Company. Perusahaan asal Jepang ini menjadi produsen red slitting terbesar di dunia. Jadi, mereka bikin ukiran inisial perusahaan tersebut pada semua red slitting yang mereka produksi. Dan jumlahnya sekitar setengah dari total red slitting di seluruh dunia. Makanya, red slitting ini lebih sering muncul di pasaran daripada merek lain. Ternyata, nggak cuma jeans aja loh yang identik dengan warna biru. Seragam polisi juga gitu. Polisi resmi pertama dibentuk pada abad ke-19 di London, Inggris. Mereka memakai seragam biru agar kelihatan kontras dengan seragam merah dan putih yang sudah dipakai petugas militer. 20 tahun kemudian, Amerika Serikat mengadopsi pasukan polisi dengan mengikuti polanya. Seragam mereka pun masih tetap biru sampai sekarang karena memang kelihatan bagus. Warna ini nggak begitu terlihat dalam gelap sehingga petugas polisi bisa mengamati masyarakat dan aktivitas mereka tanpa terlihat. Selain itu, noda bisa tersamarkan pada bahan gelap. Di beberapa negara pun, polisi identik dengan seragam biru. Bola golf punya lekukan di seluruh permukaannya dan lekukan ini memang sengaja dibuat begitu. Para pemain golf awalnya memainkan bola halus. Nah, seiring waktu, bola itu menjadi penyok dan rusak tapi juga melambung lebih jauh. Alasannya yaitu aerodinamika. Lekukan ini memungkinkan udara mengalir lebih lancar di sekitar bola sehingga menerbangkannya lebih jauh. Jadi, ide ini bisa diterima dan akhirnya bola golf punya lekukan di seluruh permukaannya agar bisa melambung lebih jauh. Terkadang, saat burung menempuh perjalanan jauh menyeberangi lautan, mereka bisa terbang berhari-hari. Tapi gimana mereka bisa tidur di perjalanan sejauh itu ya? Ternyata, ada beberapa caranya loh. Beberapa burung selalu setengah tidur, setengah otak mereka berfungsi dan setengah lagi tidur. seperti aku. Lalu mereka menukarnya dan setengah lagi tidur. Burung lain tidur sebentar pada siang hari. Saat aku bilang sebentar, aku serius. Rata-rata, tidurnya hanya berlangsung selama sembilan detik dan pada masa itu burung hanya meluncur. Sepanjang hari, tidur itu dijumlahkan dan burung mendapatkan waktu tidurnya. Ladam adalah sepatu asli penger lainnya loh. Oh iya, lubang di tap soda itu sebenarnya buat tempat sedotan supaya nggak naik-naik dari kaleng. Kertas post-it seharusnya disobek dari samping, kayak waktu kamu membuka halaman buku. Kebanyakan kita merobeknya dari bawah ke atas. Ini bisa bikin kertas melengkung dan perekatnya jadi kurang lengket. Lubang di sendok spagetimu membantu menakar porsi yang pas. Porsi itu pas untuk satu orang. Nah, kalikan aja dengan berapapun orang yang mau makan. Atau mungkin kamu suka banget makan pasta ya? Gak apa-apa kok. Apa colokan headphone-mu punya satu, dua, atau tiga garis? Satu garis artinya headphone-mu cuma memainkan suara biasa. Dua artinya suara stereo. Dan tiga artinya headphone-mu itu juga dilengkapi dengan mikrofon. Untuk mencegah air yang kamu masak tumpah pas udah mendidih, taruh sendok kayu melintang di tepi panci. Tapi ini cuma berlaku sementara sih. Kalau panas permukaan sendok mencapai titik didih, gelembungnya akan berbuih di sekitar sendok. Karena itu, sendok logam gak cocok untuk ini soalnya terlalu cepat panas. Paket silika gel bisa menyerap sampai 50% kelembapan di tempat tertutup. Jadi, coba pakai buat di rumah. Rekatkan satu ditutup wadah barang kering, entah itu makanan anjing, tepung roti, kukis, apa aja boleh. Atau taruh satu bungkus di laci meja riasmu. Cuma, pastikan ya, jangan sampai gak sengaja kemakan. Kebanyakan orang terbalik waktu pakai jepit rambut bobby pin. Harusnya bagian yang berlekuk-lekuk itu berada di sisi kulit kepalamu. Tekstur ini menjaga rambut dan jepitnya tetap di tempat dengan lebih baik. Awalnya, bubble wrap dibuat sebagai wallpaper yang mudah dibersihkan. Tapi, ide dekorasi itu gak berhasil. Jadi, mereka menemukan kegunaan baru. Sekarang, bubble wrap jadi pelindung barang saat pengiriman. Oh iya, enak juga buat dijadikan mainan. Tanya aja anjingku. Semua biskuit dan sebagian kukis berlubang-lubang untuk memastikan hasil akhirnya memiliki tekstur yang bagus. Lubang-lubang kecil ini memungkinkan uap terlepas jadi biskuit dan kukismu gak patah. Kalau bukan karena lubang-lubang yang dikenal dengan nama dockers ini, uap akan menumpuk di dalam camilan itu dan hasil akhirnya mungkin akan tetap lezat. Tapi, bentuknya bakalan aneh. Ada gerigi di tepi biskuit reeds supaya kamu bisa mengikis keju agar diperoleh sedikit keju dengan kadar yang pas. Ini cuma cocok buat keju lembut ya, jadi kamu gak bisa motong keju parmesan dengan cara ini. Omong-omong soal keju, mungkin kamu memarut keju di atas talenan atau piring di bawah parutan kotak itu. Cobain deh cara yang lebih nyaman. Posisikan parutan keju menyamping. Dengan begini, kamu bakal dapat parutan keju paling bagus dan bebas berantakan. Lem PVA gak lengket di dalam botolnya sebab mengandung molekul panjang seperti polimer dan air. Begitu kamu pencet lemnya, air yang terjebak di dalamnya menguap, tinggal polimer yang lengket. Lem super gak lengket di dalam botolnya sebab ada bahan kimia khusus yang mengeras ketika terkena uap air. Jadi, lem gak lengket karena botolnya menghalang air di luar. Roti menjadi basi hanya karena kehilangan kelembapan. Saat kamu menambahkan air pada tepung, teksturnya berubah dan molekul-molekul zat tepungnya jadi gak beraturan. Oh, aku ngerti banget. Itu sebabnya roti terasa lembut waktu baru jadi. Tapi semakin dingin, makin banyak juga air yang hilang. Molekul zat tepung memperoleh kembali keadaan kristal aslinya. Proses rekristalisasi juga terjadi jauh lebih cepat di kulkas. Sol sepatu catch-mu dan bahkan ban mobil-mu adalah satu molekul besar. Ini terjadi karena saat karet di vulkanisir, semua molekul bertaut karena belerang. Jadi, semuanya berubah menjadi satu molekul tapi yang sangat besar. Celana jeans-mu berwarna biru di luar dan putih di dalam karena cara cerdas memintal benang. Benang vertikalnya diwarnai, sementara benang horizontalnya tetap putih. Dengan cara ini, produsen jeans bisa mengurangi jumlah pewarna yang dibutuhkan untuk tiap potong celana. Omong-omong, kebanyakan jeans berwarna biru karena awalnya diwarnai dengan indigo yang kaya akan corak biru. Pewarna ini dipilih karena caranya berinteraksi dengan katun. Ketika katun dipanaskan, kebanyakan pewarna menembusnya, tapi warna indigo tetap di permukaan. Hasilnya, tiap kali orang mencuci bahan jeans mereka, molekul-molekul pewarna terlepas dari kain, meninggalkan pola unik pada masing-masing pakaian. Sekarang, produsen memakai pewarna indigo sintetis. Pisang berkulit tebal guna menjauhkan serangga, tapi kulitnya menipis ketika buah itu matang. Begitu matang, pisang mulai memperoleh air dari kulitnya. Burung-burung dan hewan lain juga bisa merobek kulit tipis itu dengan mudah. Semesta, cerdas banget ya! Toilet umum cenderung berbentuk U karena alasan kebersihan. Dengan begini, siapapun yang ingin memakainya, kemungkinan akan lebih kecil menyentuh keramik yang penuh kuman. Air mineral dalam botol punya tanggal kedaluarsa, tapi airnya sendiri nggak rusak. Masalahnya, ada pada botolnya. Plastik mulai melepaskan bahan kimia seiring waktu, hingga air jadi terkontaminasi. Kamu nggak bisa meminumnya lagi. Air kemasan botol kaca memiliki daya tahan hampir tak terbatas, tapi beberapa kriteria seperti perubahan suhu ruangan bisa menyebabkan peningkatan bakteri yang lambat dalam air. Jadi, air juga bisa jadi rusak. Kalau udah nggak ada cara lain, coba aja minum dari keran. Setidaknya, kamu jadi nggak haus lagi. Hahaha. Makanan di pesawat jauh lebih asin dan berbumbu dibanding di darat. Mas Kapai harus melebihkan segala takaran dalam semua hidangan karena kondisi di kabin. Kombinasi udara kering dan tekanan yang berubah mengubah cara kita mengecap rasa. Rasa juga bukan sepenuhnya kita terima dari indra pengecap. 80%-nya dari penciuman, tapi karena reseptor bau nggak bekerja semestinya karena udara kabin yang kering, kalau tanpa bumbu ekstra, hampir seluruh makanan jadi hambar. Dan ya, tanpa aku, hidupmu juga jadi hambar. Pembuluh darah kelihatan biru karena ada di bawah kulit kita dan kulit menyebarkan lebih banyak cahaya biru daripada merah. Kulit di sekitar pembuluh darah juga tampak lebih merah daripada pembuluh darah itu, hingga meningkatkan kontras dan pembuluh darah tampak makin biru. Tapi ini cuma ilusi, darah kita tetap merah kok. Percaya deh. Tomat di sualayan kelihatannya cakep banget ya, tapi rasanya hambar. Karena selama 70 tahun terakhir, para petani memilih buah yang matangnya lebih merata dan kelihatan lebih bagus serta lebih menarik bagi pelanggan. Tomat liar berwarna hijau gelap dan matangnya nggak merata. Dan tomat yang ditanam petani mengalami sedikit mutasi di satu gennya. Itu sebabnya warnanya merata tapi nggak bisa menghasilkan kloroplas dengan baik. Ini mengubah seluruh proses fotosintesis. Jadi tomat yang warnanya merata, kandungan gulanya lebih sedikit. Hasilnya, tomat ini cenderung terasa hambar. Pesan dari cerita ini adalah pilihlah tomat yang buruk. Hahaha. Ruang kosong di bawah wadah mie instan berguna untuk melindungi mie dalam transportasi. Teknik ini disebut suspensi tengah. Dengan cara ini, mie lebih terlindung dalam wadah stereofoamnya. Dan ini juga membantu mie lunak lebih merata dan cepat. Permen karet ditemukan bukan untuk membuat napasmu tetap segar. Produk ini seharusnya jadi pengganti karet. Tapi percobaan karetnya gagal, jadi versi permen karet modern pun ditemukan. Sandwich memiliki isian di antara dua iris roti agar tangan tetap bersih. Ya, setidaknya begitu ketika sandwich pertama kali ditemukan. Beberapa abad lalu, aku belum ada saat itu, Earl of Sandwich keempat, John Montague, meminta kokinya untuk membuatkan hidangan enak yang bisa dia makan tanpa mengganggu permainan kartunya yang panjang. Sang koki, kayaknya namanya untuk mengetahui seberapa banyak spageti yang harus dimasak per orang. Spageti yang muat di lubang itu adalah jumlah yang disarankan untuk satu porsi. Menekan tombol menyeberang gak akan selalu bikin lampu untuk jalan, menyala. Tombol ini bisa dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama harus ditekan, yang kedua tidak akan berfungsi, dan ketiga tekan tombol itu untuk mengaktifkan sinyal jalan setelah waktu tertentu. Semua bergantung pada kotamu, waktunya, dan di bagian kota mana. Kotak kertas timah dan bungkus plastik punya desain khusus untuk menahan gulungannya. Tonjolan di kedua ujung kotak berfungsi sebagai kunci. Tekan tonjolan itu, dan gulungan akan tetap berada di dalam kotak. Terus menerus menekan tombol tutup pintu di lift di Amerika tidak akan membuatnya tertutup lebih cepat. Pada tahun 1990, Amerika Serikat mengesahkan undang-undang disabilitas untuk lift, yang artinya lift harus memastikan seseorang dengan disabilitas punya waktu untuk masuk. Satu-satunya orang yang bisa mengabaikan ini adalah pekerja darurat dan perawatan gedung. Mereka punya kunci atau bahkan kode khusus yang membuat tombol itu berfungsi. Kamu menonton episode baru acara TV favoritmu, duduk nyaman di sofamu dengan sekantong keripik, membukanya, dan sekarang kamu harus memereskan semua keripik yang jatuh, robekannya terlalu besar. Hati-hati, jangan sampai memperparahnya ya. Ambil pembolong kertas dan buat lubang tepat di ujung robekan. Itu akan mencegah robekannya makin melebar berkat bentuk bundar lubang itu. Menuangkan jus atau susu dengan cerat di bawah menimbulkan efek gemericik yang membuat cairan menciprat. Untuk menghindari ini, putar kotak sehingga ceratnya berada di atas. Ini membuat aliran udara lebih baik, sehingga alirannya lebih merata. Prinsip yang sama juga bisa diterapkan untuk cerikan bahan bakar yang punya dua lubang dengan tutup. Fungsinya bukan untuk mengisi peralatan yang ukurannya berbeda. Tutup di lubang kedua harus dibuka untuk mencegah efek gemericik. Saat berniat mengeluarkan satu tic-tac dari wadahnya, kita malah dapat lima. Aku sih enggak salah ya. Tapi ternyata kita salah melakukannya selama ini. Ada lubang di dalam tutup wadah yang tak hanya berfungsi untuk menjaga tutupnya rapat. Balikan wadahnya dan sebutir tic-tac akan masuk ke sana. Mengubah pengaturan termostat di sebagian besar gedung perkantoran tidak akan berpengaruh. Kontrol sistemnya berada di dalam saluran udara, bukan di dinding. Termostat bohongan ini memberi ilusi bahwa suhu AC atau pemanas berubah. Perubahan paling besar paling cuma 1 atau 2 derajat itu juga kalau termostat terhubung. Wajan anti-lengket mudah dibersihkan. Tapi yang membuat wajan anti-lengket sangat berguna adalah lapisannya. Namun, alat masak logam bisa menimbulkan goresan atau merusak lapisan itu. Jadi sebaiknya pilih alat masak yang terbuat dari kayu atau plastik ya. Pernah nggak kamu manasin makanan di microwave terus kamu keluarkan buat diaduk lalu memanaskannya Ingat, coba buat ruang di tengah piring. Sebarkan makanan ke arah pinggir sebelum kamu masuk ke microwave. Microwave memanaskan makanan dari dindingnya. Jadi, wajar bagian tengah makanan yang paling lama panas. Trik microwave lainnya adalah kamu bisa mematikan suaranya. Coba cari tombol suara di panel depannya. Kalau nggak ada, coba tekan dan tahan angka 1, 0, stop, atau cancel, itu akan mematikan bunyi beep atau mengaktifkan fitur kunci. Lah, jadi nggak bisa kepake dong. Slow cooker bekerja dengan memerangkap panas dan perlahan memasak makanan selama beberapa waktu. Membuka tutupnya untuk memeriksa progresnya akan membuat panasnya keluar sehingga menambah waktu memasak. Jadi, jangan ngintip-ngintip ya. Saku kecil di celana jeans dirancang bukan untuk uang receh atau kunci. Saku itu dirancang untuk arloji saku pada tahun 1890-an. Di sekeliling area saku itu, ada paku keling yang menonjol. Paku ini berfungsi untuk membantu memperkuat area sensitif jeans yang paling mudah usang dan robek. Membilas piring sebelum memasukkannya ke mesin pencuci piring mungkin akan sia-sia. Kebanyakan mesin pencuci piring modern punya sensor di dalamnya untuk mendeteksi seberapa kotor piringmu. Ini memungkinkan mesin pencuci piring dengan jumlah air yang terkendali. Kikis kerak yang menempel lalu tumpuk dengan benar. Hal itu memungkinkan mesin pencuci piring melakukan tugasnya. Kipas plafon tidak cuma berfungsi saat cuaca panas. Biasanya ada tombol kecil di atas yang bisa mengubah arah kipas. Pengaturan hawa panas membuat kipas berputar ke arah berlawanan jarum jam untuk menarik udara dingin ke atas. Sementara itu pengaturan hawa dingin bergerak searah jarum jam mendorong udara hangat ke bawah. Ritzleting logam punya kunci tersembunyi bawaan lho. Lain kali kalau kamu pakai celana panjang, celana pendek atau rok, jangan biarkan handle ritzleting dalam posisi ke atas. Tekan tonjolan ritzleting ke bawah dan ritzleting akan otomatis terkunci. Tusuk gigi punya alas bawaan untuk mencegah kamu menaruhnya begitu saja di meja. Patahkan saja bagian atasnya, letakkan di meja, lalu letakkan tusuk gigi di antara lekukannya. Tentu saja dengan ujung tajam di atas, sekarang tusuk gigimu nggak akan menyentuh meja dan kotor lagi. Kamu bisa melakukan hal yang sama dengan sumpit sekali pakai. Patahkan bagian atasnya sebelum kamu memisahkannya. Kaleng soda punya tap supaya kamu mudah membuka minuman segarmu dan ada lubang yang cukup besar di semua tap. Selain mempermudah kamu memasukkan jari ke tap itu, tujuan lain adalah sebagai wadah sedotan. Putar tap sampai ke atas lubang kaleng dan letakkan sedotan ke tengah lubang supaya aman. Lekuk-lekuk kecil di bola golf sebenarnya memberikan daya angkat lebih besar pada bola dan mengurangi hambatan udara. artinya bola itu bisa melayang lebih jauh dengan lekukan. Lekukan ini memiliki bentuk bulat dan segi enam dan sedikit perubahan saja bisa memengaruhi performa bola. Itu juga kalau kamu bisa memukul bola dengan pede dan akurat sih jelas 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 bukan aku. Beberapa pulpen punya tutup dengan lubang di atasnya. Itu adalah tindakan pencegahan. Kalau ada orang yang nggak sengaja menelan tutup pulpen saat menggigitinya, mereka masih punya ruang untuk bernafas. Saat kamu memesan soda, biasanya ada tutup plastik di cangkirnya. Tutup ini berguna saat kamu jalan atau di mobil dan